Berarti ini tribunya yang kemarin rupu ya? Oh bukan? Yang sebelah sana Kalau kita Hey 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 Oke balik lagi bersama channel Lakikum Channel review histori wisata dan kuliner Ya kali ini kita ada di Taman Impian Jaya Ancol Tempatnya ada di Jakarta Utara Ya tiketnya? Lihat pak Untuk berapa orang? Dua ya? Dua ya Aduh pak geter pak Betul ya dua orang itu kendaraan? Ya Oke Asus score yang sampai hilang Ya siap Kasih pak Kita masuk sini ternyata gak bisa langsung masuk Harus melalui online Untung saja disini disediakan tiket yang dibantu oleh petugas melalui online Jadi kalian yang mau kesini Kalian harus pesan satu hari sebelum keberangkatan Kalau kalian belum pesan online Anda akan diberi petunjuk oleh petugas untuk membeli di loket online yang ada di boot Ancol ini Kalian masuk dulu ke pintu gerbang lalu putar balik Nah disitu anda bisa beli tiket online yang dipandu oleh petugas Taman Impian Jaya Ancol Nah sekarang kita memasuki pintu masuk area Ancol dan kita akan review beberapa tempat Dan khususnya kita kali ini akan mereview formula E Karena diadakan di sirkuit Ancol Halo guys Kembali lagi ke Lakikong Channel yang membahas seputar rekomendasi tempat-tempat wisata Dan tempat-tempat rekomendasi edukasi setelahnya Kali ini kita ada di Taman Impian Jaya Ancol Kita ada di Sidunggok Nah itu adalah pintu masuk formula E nya Nah disini dijaga oleh security Nah itu adalah tribun dari penonton nanti formula E Titik kita disini ada di depan gong Ancol Nah ini tribun pertama Nanti tribun yang keduanya ada di belakang mall Ancol Nah kita hanya bisa melihat dari luarnya saja Karena dalamnya ini masih dibangun persiapan nanti akan race tanggal 4 Juni Oke guys Ini review kita pertama formula E Kita akan ke next wisata Ancol berikutnya Ikutin terus ya Jangan lupa like dan komen Dan juga subscribe Tekan tombol lonceng di bawah ini Oke guys Kita ada di Pantai Karnaval Ancol Oke kita lihat pantainya dulu ya guys Nah situ ada perahu yang akan menyeberang ke pulau sana Disana ada pulau Nah disini ada pos untuk pengawas anak-anak yang berenang Wah ini sangat luas ya guys Oh ini pasirnya juga bersih Emang Ancol ini terkenal pantai yang lumayan bersih di Jakarta Tumung sayang airnya agak sedikit keruh ya guys Tapi masih bisa untuk berenang kok Kita akan jalan-jalan di Dermaga Pantai Karnaval Oh iya lupa untuk informasi Untuk tiket masuknya yaitu 25.000 per orang Dan motor 15.000 Itu belum termasuk pajak ya guys Ini adalah peta ya guys Yang nanti gambar ini Supaya kalian tidak nyasar pada saat wisata di Ancol Tinggal lihat peta aja ya Jadi kalian bisa melihat peta ini Jika ingin melihat petunjuk Yang ada di wisata Ancol Hei hei Gimana guys Keren kan pantainya Oke kalian bisa lihat sendiri Di Dermaga ini cukup panas Ya memang pantai Tapi suasananya lumayan bagus Untuk healing Ayo kita ikutin dulu Sama Bang Kope Ini hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Tapi hari Senin Jika teman-teman ya guys Gak tau kenapa mungkin Gara-gara Adanya Formula E Nanti ya tanggal Tanggal 8 dunia Ya gini lah Hancor Panas Gersang Spot ini biasanya dijadikan Jogging track Kalau pagi atau sore hari Biasanya yang jogging disini Penghuni dari apartemen Atau wilayah Terdekat dari Ancol Di Dermaga ini Kita gak boleh merenang Dan juga gak boleh mancing Kalau terlihat bisa Kena sanksi ya guys Oleh petugas Ancol Kalian kesini bisa Dengan pasangan Keluarga Dan juga teman Disini bagusnya Kalau sore hari ya guys Karena bisa melihat Sunset Matahari terbenam Di Masa pandemi ini Kalian yang Berlibur kancol Sudah bisa menikmati Lautnya ya Atau bisa berenang Sebelum Ini Atau pada masa pandemi Kalian gak boleh berenang Halo guys Kembali lagi bersama Bang Gopeng Ya beginilah Dermaga Seperti Caman Anginnya Seperti Pales Selanjutnya Matahari Oke Kalian sudah Lihat kan Suasana di Dermaga ini Oet Tunggu dulu Kita masih ada Wisata di Ancol ini Yang akan kita Kunjungi Ikutin terus Jalan-jalan Travel Bersama Bang Gopeng Follow Bang Gopeng Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tunggu